Kali ini saya akan mencoba membahas salah satu aliran filsafat lagi yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman manusia dan bagaimana manusia mempersepsikan dunia di sekitarnya. Fenomenologi ini memandang bahwa pengalaman manusia adalah sumber pengetahuan dan kebenaran dan menolak gagasan bahwa dunia di luar pengalaman manusia dapat diketahui secara objektif. Fenomenologi ini pertama kali diformalkan oleh filsuf Jerman ya yaitu Edmund Hussle sekitar abad ke-20 yang dikenal sebagai bapak fenomenologi karena beliulah sosok yang pertama kali mempopulerkan istilah fenomenologi sebagai metode atau cara berpikir baru dalam ranah sosial humaniora. Tetapi sebenarnya yang pertama kali menggunakan istilah fenomenologi itu bukan Edmund Hussle tetapi Hegel. Hanya saja Hegel ini menggunakan istilah fenomenologi of spirit atau fenomenologi roh tetapi yang mempopulerkan fenomenologi sebagai cara berpikir itu adalah Edmund Hussle. Nah, fenomenologi Hussle ini berupaya mencari Erlebnis atau bertujuan untuk menemukan Erlebnis. Apa itu Erlebnis? Erlebnis itu adalah pengetahuan murni yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan apapun termasuk sudut pandang orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena Erlebnis ini adalah pengalaman yang muncul dari kesadaran seseorang tanpa campur tangan faktor eksternal. Jadi, pengetahuan murni itu adalah pengetahuan sebagaimana adanya dari sudut pandang orang yang pertama. Kalau kita mengacu pada bahasa, fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu Phaenomenon. Yang berarti yang tampak atau gejala atau sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana adanya. Jadi, fenomena itu adalah gejala yang tampak di permukaan. Misalkan gini, ketika teman-teman pilek, nah pilek itu adalah gejala yang tampak di permukaan. Tapi, apakah betul teman-teman itu flu atau sakit yang lainnya? Itu kan perlu diagnosis lebih mendalam dan pemeriksaan yang lebih mendalam. Nah, kalau fenomena itu adalah gejala yang tampak di permukaan, kalau nomena itu adalah gejala yang tidak tampak di permukaan. Ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya tentang apa itu fenomena dan apa itu nomena. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Nah, kembali lagi. Fenomena itu adalah sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana adanya. Atau istilah lainnya itu adalah it is what it is. Atau itu sebagaimana adanya. Misalkan gini, ketika teman-teman lihat foto ini, gelas berisi air, apakah kalian melihat ini setengah kosong atau setengah isi? Nah, pandangan kalian itu adalah pengetahuan murni dari sudut pandang kalian sendiri. Pengetahuan dari orang pertama. Pengetahuan sebagaimana adanya. Nanti ada yang menjawab bahwa ini adalah setengah kosong. Mungkin juga nanti ada yang menjawab ini adalah setengah isi. Maka pengetahuan murni itu nanti sifatnya relatif. Sifatnya sangat subjektif. Objektif karena dia belum terkontaminasi oleh sudut pandang orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dia tidak berupaya mencari objektifitas. Nah, Edmund hasil ini merumuskan tahap-tahap untuk mencapai atau memperoleh pengetahuan murni. Setidaknya itu ada tiga tahap. Yang pertama, tahap yang pertama itu ada namanya reduksi fenomenologis. Yaitu menyaring atau mengesampingkan semua asumsi, prasangka, atau pengetahuan sebelumnya yang bisa mengaburkan pandangan kita terhadap fenomena itu sendiri. Nah, reduksi fenomenologis ini bertujuan untuk kembali ke hal-hal yang muncul secara langsung dalam kesadaran kita. Tanpa dipengaruhi oleh interpretasi atau konstruksi sosial. Jadi, objek itu baru ada ketika kita menaruh perhatian terhadapnya. Ketika kita berfokus kepadanya. Jadi, ketika kita melihat objek itu, ya objek itu benar-benar baru bagi kita. Atau istilah lainnya itu Lebenswelt. Itu adalah istilah yang digunakan oleh Edmund Hazel untuk menyebut dunia kehidupan sehari-hari yang secara intuitif kita alami. Nah, Lebenswelt ini mencakup semua aspek pengalaman individu, sosial, perseptual, dan praktis yang membentuk makna dan kenyataan bagi subjek itu sendiri. Nah, dengan melakukan reduksi fenomenologis ini, kita bisa berfokus pada objek Lebenswelt itu. Yaitu objek-objek yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghayati objek-objek tersebut sebagai sesuatu yang memiliki makna dan nilai bagi kita. Tanpa terikat oleh kategori atau konsep yang dibuat oleh ilmu pengetahuan. Makanya, dengan seperti itu nanti kita bisa mencapai pemahaman yang lebih murni dan mendalam tentang fenomena yang kita alami. Atau gini, contoh dari reduksi fenomenologis itu seperti ini, teman-teman. Ketika kita melihat bunga mawar, kita bisa melakukan reduksi fenomenologis dengan menyisihkan semua pengetahuan atau teori yang kita memiliki tentang bunga mawar itu. Seperti nama, warna, jenis, atau simbolnya. Kita bisa mencoba untuk melihat bunga itu sebagai sesuatu yang baru dan segar. Tanpa membandingkan dengan bunga yang lain. Atau mengaitkannya dengan makna tertentu. Nah, dengan demikian kita bisa mengalami bunga itu sebagai fenomena yang murni dan unik. Tuh. Atau contoh yang lainnya, misalkan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita bisa melakukan reduksi fenomenologis dengan menggunakan, menangguhkan semua prasangka atau asumsi yang kita miliki tentang orang itu. Seperti namanya, usianya, pekerjaannya, statusnya, atau bahkan karakternya. Kita bisa mencoba untuk menyingkirkan itu semua dulu. Jadi, kita berbicara dengan orang itu sebagai sesama manusia yang memiliki pikiran dan perasaan sendiri. Tanpa menghakimi atau mempengaruhinya. Dengan seperti itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut sebagai fenomena yang berharga dan bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reduksi editis. Reduksi editis ini artinya memisahkan objek dari diri sendiri. Atau istilah kerennya itu dalam bahasa Yunani itu, a posture. Yaitu artinya penundaan, tanda kurung, kurawal, atau jeda. Nah, inti dari reduksi editis ini adalah seolah kita tidak pernah melihat atau mengenal objek tersebut. Jadi, kita harus menghilangkan semua asumsi-asumsi kita sebelumnya. Kita harus menghilangkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Bahwa objek ini adalah sesuatu yang sama sekali baru. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari reduksi editis ini adalah untuk menemukan esensi atau hakikat dari objek yang diteliti. Dengan menyisihkan segala hal yang bersifat kebetulan, aksesoris, atau imajinatif. Sehingga reduksi editis ini dilakukan dengan cara mengubah contoh-contoh yang mewakili objek. Dan melihat apakah ada sifat-sifat yang tetap atau berubah. Nantinya, sifat-sifat yang tetap ini dianggap sebagai hakikat. Sedangkan sifat-sifat yang berubah itu dianggap sebagai kebetulan. Contoh misalkan gini. Ketika kita ingin mengetahui hakikat dari sebuah meja, kita bisa mengubah bentuk, warna, ukuran, atau bahan dari meja tersebut. Nah, sifat-sifat yang tidak mengubah makna meja sebagai objek itu adalah hakikatnya. Sedangkan sifat-sifat yang mengubah makna menjadi meja itu adalah kebetulan. Makanya, reduksi editis ini membantu kita untuk melihat objek secara lebih murni dan mendalam tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau pengalaman sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada namanya reduksi transendenta. Reduksi transendenta ini adalah sikap untuk menangguhkan atau menunda semua kepercayaan, penilaian, atau asumsi tentang dunia yang ada. Dan hanya fokus pada fenomena yang muncul di dalam kesadaran. Tujuannya apa? Tujuan dari reduksi transendenta ini adalah untuk mengungkap esensi atau makna dari fenomena tersebut tanpa terikat oleh ketergantungan atau keterkaitannya dengan dunia objektif. Makanya, reduksi transendenta ini memungkinkan kita untuk melihat fenomena secara murni dan asli tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat empiris, historis, atau kultural. Nah, reduksi transendenta ini juga membuka kemungkinan untuk mengakses realitas yang lebih tinggi dan lebih mendalam daripada realitas empiris, yaitu realitas transendental. Nah, realitas transendental inilah realitas yang bersumber dari kesadaran itu sendiri dan tidak dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan biasa. Rada jelimat ya. Mungkin gini. Saya akan mencoba menyederhanakan tiga tahap ini dalam satu contoh, yaitu bunga. Simpelnya gini, teman-teman. Tahap yang pertama tadi, reduksi fenomenologis, itu kan tadi sikap menyisihkan untuk menyaring pengalaman-pengalaman sehari-hari yang bersifat subjektif, prasangka, atau prateori. Sehingga kita bisa melihat bunga dalam arti aslinya. Misalnya gini. Ketika kita melihat bunga, kita tidak memikirkan nama, warna, bentuk, atau bau dari bunga tersebut berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya. Pokoknya kita hanya fokus pada pengalaman indrawi kita terhadap bunga tersebut tanpa membandingkan atau menilai bunga tersebut dengan bunga yang lainnya. Nah, inilah contoh dari reduksi fenomenologis yang membantu kita untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai realitas bunga. Kemudian tahap yang kedua tadi apa? Reduksi editis. Reduksi editis kan tadi, apa, menemukan esensi atau hakikat dari bunga yang diteliti dengan menyisihkan segala hal yang bersifat kebetulan, aksesoris, atau imajinatif. Misalnya gini. Ketika kita melihat bunga, kita bisa mengubah bentuk, warna, ukuran, atau bahan dari bunga tersebut. Kita lihat apakah ada sifat-sifat yang tetap atau berubah. Sifat-sifat yang tetap inilah yang dianggap sebagai hakikat dari bunga. Sedangkan sifat-sifat yang berubah itu dianggap sebagai kebetulan. Sifat yang tetap dari bunga itu apa sih? Ya, bunga itu yang memiliki kelopak dan putik. Sedangkan sifat-sifat yang berubah adalah warna dan ukuran. Nah, inilah contoh reduksi editis yang membantu kita untuk melihat bunga secara lebih murni dan mendalam. Bahwa hakikat bunga itu berarti kelopak dan putik. Kalau itu yang tidak berubah kan. Tapi kalau sifat-sifat yang berubah misalkan dari warnanya, baunya, ukurannya, itu boleh berpindah-pindah berganti-ganti namanya ada bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja. Itu bisa berganti-ganti. Itu sifat yang berubah-rubah. Itu namanya kebetulan kalau dalam teori fenomenologis ini. Nah, itu bukan hakikat. Tetapi yang hakikatnya itu adalah tadi. Sifat-sifat yang menetap dan tidak berubah yaitu kelopak dan... Yang terakhir, yaitu tadi reduksi transedenta. Yaitu sikap untuk menangguhkan atau menunda semua kepercayaan, penilaian, atau asumsi tentang dunia yang ada. Dan hanya fokus pada fenomena bunga yang muncul di dalam kesadaran. Misalnya gini, ketika kita melihat bunga, kita tidak memikirkan apakah bunga itu nyata atau tidak. Apakah bunga itu ada di luar kesadaran kita atau tidak. Apakah bunga itu memiliki makna atau fungsi tertentu atau tidak. Kita hanya mencoba untuk mengungkapkan esensi atau makna dari fenomena bunga itu sendiri. Tanpa terikat oleh ketergantungan atau keterkaitannya dengan dunia objektif. Itulah yang dimaksud dengan reduksi transedenta. Yang membawa kita kepada realitas transedental. Nah, ada satu komik yang menarik, teman-teman. Yang bisa merepresentasikan pemikiran fenomenologi ini. Yaitu komik ini. Komik ini bercerita tentang seorang anak kecil yang diperiksakan ibunya ke dokter mata. Nah, ketika dokter mata mengetes huruf. Ketika tongkat kayu dokter itu menunjuk huruf E. Ternyata anak kecil ini mengatakan B. Nah, kemudian dokter ini menyimpulkan bahwa mata anak ibu harus diobati. Harus dioperasi. Akhirnya dioperasilah mata anak ini. Padahal yang dimaksud anak ini adalah lebah yang ada di bawah huruf E. Dan juga sedang ditunjuk oleh dokter mata yang bersangkutan. Nah, ini adalah fenomenologi. Mungkin dokter dan orang tua anak mengatakan itu E. Tetapi karena anak melihatnya itu adalah ada lebah di bawah huruf E. Maka dia mengatakan itu B yang artinya lebah. Atau contoh lain, misalkan dulu ada seorang wanita yang sempat dibully habis-habisan di acara Who Want To Be Millionaire Amerika Serikat. Ketika dia disodorkan pertanyaan, mana yang lebih besar atau mana yang paling besar di bawah ini? Apakah bulan atau gajah? Wanita ini menjawab gajah yang akhirnya wanita ini ditertawakan dan menjadi bahan bulian. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang fenomenologi, secara fenomenologi gajah itu bisa menjadi lebih besar daripada bulan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tetapi secara fenomenologi, gajah itu bisa menjadi lebih besar dari bulan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tok, kalau malam hari kan kita melihat bulan itu bahkan bisa lebih kecil dari gajah. Bahkan lebih kecil dari telapak tangan kita kan. Kalau kita lihat bulan malam hari kita ukur gitu kan. Itu bahkan bulan itu lebih kecil dari telapak tangan kita itu. Nah, itulah fenomenologi. Artinya apa? Kebenaran lewat fenomenologi itu tidak lagi dipegang oleh suara terbanyak. Kebenaran itu bisa muncul dari setiap orang, setiap individu. Dan inilah yang menyebabkan fenomenologi ini menjadi sangat radikal dalam ilmu sosial humaniora. Karena dia membalikkan paradigma objektivitas. Mungkin itu ya sedikit pengantar tentang aliran filsafat fenomenologi. Sekian.